Komisi 10 DPR mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mencegah pemotongan anggaran untuk atlet yang akan berlagak di Asian Games 2018. Komisi 10 khawatir pemotongan anggaran bisa mengganggu latihan dan persiapan para atlet yang diberikan target menyabat lebih dari 20 medali emas di Asian Games 2018. Komisi 10 DPR RI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meyakinkan pemerintah dan Kementerian Keuangan agar tidak melakukan pemotongan anggaran. Di saat persiapan pelaksanaan event Asian Games 2018, pasalnya pemotongan anggaran bisa mengganggu proses persiapan pelaksanaan Asian Games dan target prestasi atlet. Anggota Komisi 10 DPR RI Muslim yang ditemui usia rapat dengan Satgas Infrastruktur Pupera, Insonik, Komite Olahraga Indonesia atau KOI, Satlak Prima, dan Deputi Bidang Prestasi Kemenpora Republik Indonesia mengatakan event Asian Games 2018 mendatang harus dipersiapkan secara matang oleh pemerintah dan kementerian terkait, terutama Kemenpora. Ditambahkan Muslim, Kemenpora harus bisa meyakinkan pemerintah dan MenQ untuk tidak melakukan pemotongan anggaran demi persiapan dan kelangsungan penyelenggaraan Asian Games mendatang. Pelaksanaan maupun persiapan si game itu betul-betul harus dikuatkan dengan berbagai catatan-catatan. Jadi sehingga tidak kemudian hari kita baru, 2017 kita baru ngotor-ngotor, waktu sudah semakin dekat. Jadi saya pikir sementara ini Pak Menteri harus pasang badan betul kepada pemerintah. Sementara itu anggota Komisi 10 DPR RI, Yayuk Basuki, mengatakan seharusnya Kemenpora menyampaikan pendapat dan argumentasinya ke pemerintah agar tidak dilakukan pemotongan anggaran di saat akan melaksanakan event besar Asian Games 2018. Pak Menteri mengatakan bahwa ya kalau dipotong ya ini, ini, ini. Kan paling tidak harusnya kita nggak bisa Pak, bagaimana kita memotong, paling tidak membela diri. Ini untuk prestasi, ini ke depan, apalagi kita udah mau Asian Games. Jadi paling tidak kita juga mau memperjuangkan itu, oh memang layak untuk diperjuangkan kan gitu. Tapi kalau pasrah itu kita juga, loh ini gimana layang dipotong aja, merasa ya sudah kan gitu. Soalnya kan seperti itu, masa kita yang coba bergejolak kan gitu loh. Zikri dan Rohim, TVR Parlemen melaporkan.